Wanita Iblis Jelit 44 Memang setelah mengerahkan tenaga dalam untuk menyambut Si Ulam dapat bertahan selama setengah jam Tetapi dia telah menghabis seluruh tenaga sehingga tubuhnya letih sekali dan akhirnya runtuhlah pertahanannya Ia tak kuasa menahan seluruh hawa panas yang menyusup ke dalam ubun-ubun kepalanya seketika ia rasakan seperti dilempar ke dalam kawah api Daging dan tulang belulangnya seperti dibakar Entah keadaan itu berselang berapa lama, keadaan sadar tak sadar, si Ulam membuka mata Dilihatnya Kak Bong Taishu duduk bersilah, meletakkan kedua tangannya pada kedua lututnya Kepala menyandar pada dinding karang dan tertidur pulas Si Ulam menggeliat, ia rasakan sakit pada tubuhnya sudah hilang Ia menghela nafas, lalu memanggil, Loh Ciampul Kedengaran Kak Bong menyahut dengan suara lemah Nak, lekas engkau salurkan nafas, aku letih sekali, hendak beristirahat Dalam 12 jam jangan diganggu Tercengang hati Si Ulam melihat keadaan paderi itu Bayang-bayang ketakutan mencengkam perasaannya Ia khawatir Kak Bong Taishu akan mengalami nasib serupa dengan Kak Hui tadi Nak, lekas salurkan pernapasanmu, jangan mengecewakan harapanku Kembali Kak Bong Taishu berseru lemah Si Ulam terkejut, buru-buru ia melakukan perintah paderi itu setiap kali terbangun dari melakukan penyaluran darah Ia rasakan dari perutnya selalu menghambur hawa hangat ke atas titik tubuhnya terasa terbang dihembus oleh hawa panas itu Sejak belajar ilmu tenaga dalam baru pertama kali itu ia mengalami perasaan seperti begitu Diam-diam ia gelisah tetapi beberapa kali hendak mim buka mulut bertanya kepada Kak Bong Ia selalu minahan diri Dengan susah payah 12 jam telah lewat Kak Bong Taishu pun sudah terjaga sepasang matanya mi mancar sinar dingin yang menyeramkan semangatnya sudah gegar kembali Tegak berdiri di hadapannya jenazah sutenya Kak Hui Taishu Ia berkata dengan tegas mengasohlah dengan tentera M Akanku lakukan segala pesanmu Kepandaianku selama 30 tahun lamanya akanku berikan kepadanya Siula M berlinang-linang air mata Hatinya berat sekali meninggalkan Kak Hui Taishu yang sudah menjadi almarhum itu Kak Bong Taishu berpaling Ujarnya dengan berat nak Ambilah batu-batu gunung Guha ini hendak ku tutup Siula M cepat mi lakukan perintah itu Guha yang berisi jenazah paderi Kak Hui Telah ditutup dengan batu Kak Bong Taishu menghela nafas Ujarnya, mari kita tinggalkan tempat ini Tanda petik Siula M terkesiap Ia heran hendak kemana paderi itu Bukankah tempat di situ merupakan dasar lembah yang buntu? Rupanya Kak Bong dapat mim baca izi hati Siula M Ia tertawa hambar Kita menuju ke tempat lem koai dan pak koai di penjara dahulu Di sana tentu masih tersedia makan Ah, kira pengasingan diri selama 30 tahun yang kulakukan Ternyata akan menghadapi peristiwa yang begini Selama 30 tahun itu aku hanya hidup dengan berpuluh ribu kacang yang ku bawa sebagai persediaan makanan Tetapi saat ini engkau masih belum dapat menyelami ilmu bersemeh di perguruanku Jika tak makan engkau tentu tak tahan Siula M mengikuti di belakang paderi itu menuju ke tempat penjara lem koai dan pak koai Ternyata di situ terdapat sebuah sumber air yang mengalir dari puncak gunung Tiap tiga hari sekali, aliran itu tentu mim bawa sebakul makanan Dari manakah makanan ini? Apakah para paderi Siaulim Si yang mengirim tanya Siula M? Kak Bong gelengkan kepala Daulu ketika Suheng Mi menjarakan lem koai dan pak koai di sini Kesemuanya itu telah diatur dengan baik Anak murid gereja tak mengetahui hal ini Tepat sekali setengah tahun telah berlalu Si yang malah M Siula M giat berlatih dengan sungguh-sungguh Kak Bong Taizu pun dengan hati-hati sekali menurunkan kepandayannya Dalam waktu setengah tahun saja Siula M telah mimper oleh semua kepandayan paderi sakti itu Engkase dan min dapat seluruh kepandayanku Kata Kak Bong Taizu Selama beratus-ratus tahun ini murid Siaulim Si yang memiliki kepandayan seperti engkau Hanya satu dua orang saja Jika engkau menurut petunjuk-petunjuk yang telah kuberikan dan giat berlatih Kelak pasti engkau merupakan tokno persilatan yang tiada tandingannya Mungkin yang mampu menandingi engkau Hanya satu dua orang tokoh Apalagi aku sudah tak mempunyai simpanan pelajaran yang dapat ku turunkan kepadamu lagi Engkau Puc harus beristirahat setelah hari gelap Keluarlah dari terowongan yang menembus keruang perpustakaan gereja Kata paderi Kak Bong pula Teringat akan keadaan Hiansong dan Chiu Wing Siula M ingin segera keluar dari tempat Ia mengiakan saja Selekas malah M tiba Kak Bong Taizu segera membangunkan Siula M Nah, tibahlah sudah saatnya engkau harus pergi Siula yang mengucurkan air mata Dengan serta merta ia memberi tiga kali hormat kepada paderi itu Ku harap Lociampu selalu diberkai keselamatan Selamat tinggal Lociampu Sampai berjumpa pula Tiba-tiba ia teringat Katanya, seorang Lociampu telah menyerahkan sebuah sarang berisi tawon raksasa Sarang tawon itu ku tinggalkan di dalam lembah Entah apabila aku kembali lagi dalam setengah tahun Apakah tawon-tawon itu masih hidup? Ah, aku sudah berjanji kepada Lociampu itu untuk merawat tawon-tawon peliharaannya dengan baik Janji adalah suatu kehormatan Kak Bong mengangguk Jangan khawatir, pergilah Entah kapankah aku dapat berhadapan muka lagi dengan Lociampu yang telah melepas budi sedalam lautan kepada ku Kata Siula M dengan hati rawan Tetapi Kak Bong Taizu sudah pejamkan matu dan sandarkan kepala pada dinding guha Dia tak mau milayani pembicaraan Siula M lagi Pemuda itu pun tak berani mengganggu lagi Dengan pelahan ia tinggalkan kamar batu itu Air matanya bercucuran Setiap langkah ia berpaling dan memberi hormat kepada Kak Bong Taizu Tetapi dia tak mau menyusup terowongan yang dapat mencapai ke kamar perpustakaan Melainkan mengambil jalan yang ia gunakan semula saat itu Tebalah ia di tengah lembah yang penuh dengan batu-batu karang runcing Tampak sarang tawon itu masih berada di tempat semula Kawanan tawon mendengung-dengung mimbisin kantelinga Benar-benar hati Siula M tak tega meninggalkan tawon itu selama setengah tahun Beratlah perasaan raja tawon N.I.O.K. Tetapi setelah memeriksa tempat dan keadaan sarang Bok Leong I.I.U. Ia anggap tiada halangan kalau ditinggal di situ sampai setengah tahun lamanya Kemudian ia naik ke atas dengan gunakan akar rotan yang bergelantungan ke dalam lembah Setelah berada di atas, ternyata saat itu hari masih fajar sejenak ia bersuit nyering Untuk melonggarkan kesesakan dadanya setelah itu ia lanjutkan perjalanan lagi Selama setengah tahun berada dalam guha di bawah lembah Banyaklah sudah perubahan yang terjadi di dunia persilatan setelah menimang beberapa saat Akhirnya ia memutuskan untuk menuju ke gunung Benggak Ia hendak membebaskan kawanan tokoh-tokoh yang diperbudak ketua Bunggak Untuk mingin dari kemungkinan yang tak diinginkan, ia mengambil jalan sepi dan menempuh perjalanan siang malah M Hari itu tibalah di kota Yan Ciu yang terletak di perbatasan Soatang Yan Ciu sebuah kota dagang yang ramai Karena hari itu sudah petang, siulah yang mempercepat langkahnya agar lekas masuk ke dalam kota Tetapi setelah masuk ke dalam kota itu, ia merasakan suatu suasana yang lain dari biasa Banyak penanggung kuda dan tokoh-tokoh persilatan bermunculan dalam kota Diam-diam ia memperhatikan orang-orang itu Tiba-tiba ia melihat sebuah kereta mencongklang laju dari sampingnya Karena itu tertutup tenda hitam yang rapat Bahkan saisnya pun mengenakan kain kerudung menutup mukanya Mimakai topi sutra putih Di belakang kereta diiringi seorang penunggang kuda Kereta dan pengawal itu laju sekali larinya sehingga menimbulkan deru angin yang keras Penunggang kuda seorang pemuda berpakaian indah Tetapi anehnya, penunggang kuda itu merebahkan badannya di atas punggung kudanya Dan lebih terkejut lagi siulah M. ketika ia merasa seperti kenal pemuda itu Yan Ciu tak jauh dari gunung Bengak Kemunculan tokoh-tokoh persilatan di kota itu tentu Mim punya hubungan dengan Bengak Tengah ia merenung tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebatang galah bambu yang menjulur ke arahnya Dan suara bentakan orang, minggirlah Terpaksa siulem mundur selangkah Ketika berpaling ternyata empat orang lelaki dengan mencekal galah bambu tengah menghalo orang-orang sutra putih tengah duduk di atas dua buah galah yang digotong oleh dua orang lelaki Darah itu cantik sekali Rambutnya yang hitam legam terurai lepas ke bahunya sepasang matanya yang indah tengah merentang lebar tak berkedip-kedip Tenang sekali tampaknya darah itu sama sekali ia tak mengacuhkan orang-orang yang terkesiap mimandangnya Siulem kerutkan dahi Ia anggap nona itu memang sengaja mimamarkan kecantikannya agar untuk menarik perhatian orang Tetapi ketika mengawasi dengan seksama, ia terkejut dan diaem-diam menghela nafas Ternyata gadis jelita yang berada di atas tandu bambu itu sudah tak berfernyawa lagi Marahlah Siulem terhadap keempat pengawal yang menghalo orang-orang di sepanjang jalan itu Tetapi untunglah ia dapat menguasai kemarahannya karena teringat sesuatu hal Bahwa bagi seorang yang tinggi tenaga dalamnya, memang bukan mustahil untuk menutup pernapasannya Ah, lebih baik kita menunggu perkembangan seianjutnya Dan segera ia menyusul rombongan tandu itu Mereka berhenti di sebuah hotel besar Keempat pengawal itu lintangkan tongkatnya untuk mimagari orang-orang yang hendak melihat Kedua penggotong tandu, setelah mie lepaskan bambu pemikul lalu mengangkat kursi dengan si jelila ke dalam hotel Sungguh cantik sekali terdengar hiruk pikuk orang-orang yang menyaksikan nona itu Sementara siulayan menyusup di antara orang banyak dan ikut masuk ke dalam hotel Hai, pengemis apa matemu buta bentak salah seorang pengawal sambil lintangkan bambunya Siula M tertawa tawar, aku hendak menyewa hotel, harap saudara menyingkir Seorang pengawal di sebelah kiri, mie lihat pakaian siul yang kumal-kumal lesi Tertawa mengejek, huh, orang semaca M kau hendak menyewa hotel mewah ini Sambil mim bersih rambutnya yang kumal siula M tertawa Jangan menaksir orang hanya dari pakaiannya saja Yang adalah isi kantongnya Asal kuat membayar, kau boleh Apalagi saudara pengurus hotel ini, perlu apa ikut campur urusan tamu Pengawal itu terlongong Kemudian mim bentak marah, orang Jembe Mima NG banyak tingkah Kalau tuanmu tak mengizinkan kau masuk ke botol ini kau mau apa? Siula M kerutkan dahi Ketika tangannya hendak bergerak, tiba-tiba ia tahan kemarahannya lagi Katanya, aku sudah berjanji pada seorang kawan untuk bertemu di hotel ini Harap saudara jangan mengganggu diriku Sekali bergerak, tahu-tahu siula M sudah menyelinap di tengah dua orang pengawal Pengemis busuk, mau minta gebuk pengawal dia belah kiri terus menerka M Tetapi ia milang gergo karena terkamannya luput Siula M sudah hampir masuk ke pintu botol Hai, berhenti kau pengemis masih pengkawal itu tak menyadari gerakan siula M yang luar biasa itu Ia masih ngotot mengejar Tiba-tiba terdengar bentak perlahan dari seseorang Minggir tahu-tahu pengawal itu mengaduh dan berjongkok Seorang pemuda berbaju biru, melangkah masuk Pakainya indah, menyanggul pedang dan dengan mim busungkan dada melangkah ke dalam hotel Mendengar ribut-ribut itu, siula M berpaling Ketika melihat pemuda baju biru itu, buru-buru ia berpaling dan duduk di sudut Ternyata pemuda baju biru adalah Kar Hong Siula M kuatir pemuda itu akan mengenalinya Di tempat dan saat seperti itu, ia tak mau mengunjuk diri Melibat Kat Hong terus menuju ke dalam ruang sebelah belakang Tentulah sebelumnya pemuda itu Mima NG sudah tinggal di hotel itu Pengawal yang jatuh terduduk tadi pun berbangkit lalu bersama ketiga kawannya masuk ke dalam hotel Siula M buru-buru bersembunyi di bawah meja Kee empat pengiwal itu pun menuju ke bagian belakang Di ruang muka hanya terdapat tiga empat tetamu sampai setengah hari duduk di situ Belum juga siula M ditegur oleh jongos hotel Rupanya hotel itu tak ada yang mengurusi lagi Diam-diam siula M memperhatikan ke empat orang yang duduk di ruang muka itu Mereka duduk berdiam diri Kemudian M mandang ke arah Dala M, di balik pintu bundar Seperu terdapat sebuah halaman luas penuh oleh ruangan-ruangan Segera siula M berbangkit hendak masuk Tiba-tiba seorang jongos menghampiri diam menegurnya Apakah engkau hendak pesan makanan? Siula M menunduk M mandang pakaiannya yang kumael Tertawa, yaa, sediakan arak bagus dan empat maca M hidangannya Setelah jongos pergi, siula M anggap tempat di situ lebih sesuai Ia dapat mengetahui setiap tamu yang masuk dan keluar setengah jam Kemudian baru jongos itu muncul dengan mim bawah hidangan yang dipesan Hai, bung, nampaknya engkau ada kesulitan tegur siula M Jongos itu menyahut jemuh, sudahlah, cepatlah makan dan lanjutkan perjalananmu Orang desa jangan banyak campur urusan orang lain Tiba-tiba jongos itu terkejut karena mendengar bunyi mendengung-dengung dari sarang tawon bokliong yang dibawa siula M itu Hai barang apa yang mendengung-dengung itu serusi jongos seraya melangkah pergi Memang asal sarang itu ditutup dengan kain hitam M, tawon-tawon itu tak berani terbang keluar Mungkin karena terlalu lama dikerudungi kain hitam itu maka tawon-tawon itu pun berbunyi ribut-ribut Tetapi setelah siula M menepuk sarang itu, suara mendengung itu pun berhenti Tiba-tiba seorang tua berambut putih dan bertongkat sebatang bambu, melangkah masuk Siula M terkesiap Bukankah dia tabib sakti genlingpoh? Bersama si nona baju merah, dia telah ditutup jalan darahnya oleh bantian seng dan ditawan dalam guha Mengapa sekarang dia muncul? Tabib itu pun duduk di kursi kosong sebelah samping tempat siula M Buru-buru siula M merangkum abu terus dilunturkan pada mukanya sendiri sehingga dari seorang pemuda cakap dan gagah Saat itu siula M berubah seperti orang gelandangan Hei, bung, minta arak seru genlingpoh kepada seorang jongos Tidak berapa lama jongos mim bawakan arak dan sayur Sambil meneguk arak, tiba-tiba genlingpoh melirik ke arah siula M Siula M terkesiap tetapi cepat tenangkan diri Tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin serta kata-kata yang diucapkan dengan nada lantang Ah, kiranya gan lociampu juga datang? Ketika berpaling, siula mendapatkan orang yang berseru itu bukan lain adalah katui Sambil tekan cawan araknya, genlingpoh tertawa dingin Huh, kalau engkau bisa datang apakah engkau kira aku tak mampu datang? Apakah lociampu seorang diri saja tanya katui seraya mengambil tempat duduk di hadapan gan lengpoh? Huh, apakah engkau hendak menyelidiki diriku sahut gan lengpoh dengan sinis? Diam-diam siula M gelimi lihat tingkah laku tabib yang masih sok congkak itu Katui kerutkan alis Ia hendak menghambur kemarahan tetapi tak jadi sambil berbangkit Ia berkata tawar, dengan itikat baik aku bertanya malah kau jawab dengan sinis Gan lengpoh menengadah ke atas, meneguk habis arak lalu mengeluarkan hancuran parak ke atas meja Terus tergesa-gesa pergi Siula yang makin heran Mengapa sekian banyak tokoh persilatan berhamburan datang pergi di hotel situ? Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa tergelak Dua orang lelaki tua berambut putih dan berjenggot panjang sampai ke lutut, melangkah masuk Siula M hampir menjerit rahan Untung dia dapat menekan diri Kiranya kedua orang tua itu adalah Lemkoai dan Peikoai Mengapa kau tertawa tegur Pakkoai kepada Lemkoai? Ternyata yang tertawa Lemkoai Lemkoai hentikan tertawanya, menyebut Tak kira kalau Dewa Iblis Bantian Seng yang sudah mengasingkan diri selama berpuluh tahun, muncul lagi Begitu pula Lohian juga Akan menghadiri pertempuran besar ini Benar-benar akan merupakan suatu keramaian besar Pakkoai Uilian menghala nafas lalu menyahut soal yang tidak ditanyakan Hampir 13 provinsi telah kita jelajahi, tetapi tetap tak menemukan saudara Pui Jika di kota ini tetap tak menemukannya, jelas dia tentu tertimpa bahaya Lemkoai Sengki tertawa, jangan khawatir Menilik tampang mukanya, anak itu selalu terlindung dari bahaya Aku berani bertaruh dengan kau, dia tentu tidak mati Keduanya Mi milih tempat duduk pada sebuah meja kosong Mau tak mau terharulah Siu Lem mendengar perhatian mereka pada dirinya Hampir ia menitikan air mata Buru-buru ia palingkan muka dan melirik gerak-gerak kedua manusia aneh itu Setelah Mi mesan hidangan kepada Jongos, Pakkoai berkata Ah, aku tak percaya kalau Lohian masih hidup belum tentu kabar benar Kata Lemkoai Sengki, tetapi dunia ini sekarang banyak hal-hal yang terjadi di luar dugaan orang Misalnya, di dunia persilatan telah tersiar luas bahwa Dewa Iblis Bantian Seng itu sudah mati Tetapi nyatanya dia masih hidup juga Juga tentang diri kita sendiri Berpuluh tahun dunia persilatan menganggap kita sudah mati Haha, bukan saat ini kita masih segar bugar Tetapi jika tidak ada saudara pui yang melepaskan tali pengikat tubuh kita Mungkin sampai mati kita takkan muncul lagi di dunia luar Kata Pakkoai Ah, seumur hidup aku tak pernah terkenang pada orang Tetapi sekarang aku sering-sering teringat pada saudara pui Ucapan Lemkoai terputus oleh masuknya Gan Lengpoh bersama dua orang gadis Begitu mi mandang kedua gadis itu, hati Siula M hampir copot Buru-buru ia miringkan tubuh menghindari perhatian pendatang-pendatang itu Kiranya kedua nona itu adalah murid dari benggak yakni Tong Bun Kuan dan si nona baju merah Siula M benar-benar bingung Kenapa nona baju merah dan Gan Lengpoh yang ditutup jalan darahnya oleh Bantian Seng dan ditawan dalam guha Muncul di hotel situ bersama Tong Bun Kuan Apakah Tong Bun Kuan yang membebaskan mereka? Ah, ilmu menutup jalan darah dari Bantian Seng itu termasuk ilmu istimewa yang tak dikenal dunia persilatan Kemungkinan Tong Bun Kuan tentu tak mampu mim bukannya Tiba-tiba Leng Kauai Sengki tertawa nyaring lagi Serunya, ui lo Kauai, siapakah yang datang itu? Jika anak-anak setan itu muncul ke Mori, tentulah perempuan siluman dari benggak itu juga datang Uh, kalau Lohian benar masih hidup, entah bagaimana tindakannya kalau berjumpa dengan muridnya yang mencelakai dirinya itu sahutnya Dahulu Leng Kauai dan Pak Kauai pernah dikalahkan Lohian, maka mereka masih mendenda M kepada Lohian Ucapan mereka terhadap Lohian pun bernada sinis Tong Bun Kuan hendak bertindak tetapi tiba-tiba ia tahankan kesabarannya Bersama si nona baju merah serta gan Leng Poh mereka mimilih meja yang masih kosong Ketika Mi lirik Siulam melihat Tong Bun Kuan tak henti-hentinya mengangguk kepala seperti orang yang sedang mengiakan perintah orang tuanya Diam-diam Siulam menduga Tentulah mereka sudah mim punya rencana tertentu Cepat sekali Siulam mengambil kesimpulan Hanya wanita benggak itulah yang mampu mim buatnya begitu patuh Belum Siulam memutuskan tindakan yang akan dilakukan Tiba-tiba Tong Bun Kuan berbangkit dan menghampiri ke tempatnya Diam-diam Siulam mengeluh Celaka, nona itu memang pintar sekali Karena aku selalu mim perhatikan gerak gukriknya Ia tentu mengetahui penyamaranku Sambil nyingkap rambutnya yang agak kusut Tong Bun Kuan langsung bertanya kepada Siulam Hendak kau tolong kedua sumo aimu itu Siulam terlihat Sahutnya, nona bicara dengan siapa? Tong Bun Kuan tertawa dingin, tak usah pura-pura Jika engkau memang hendak menolong jiwa kedua sumo aimu itu Dengarkan perintahku Dimanakah mereka sekarang karena cemas mimikirkan keselamatan Hian Song dan Cui Hwing Siulam gugup Sambil keraskan tubuhnya Tong Bun Kuan berkata Sejak saat ini engkau harus menurut perintahku Tak boleh main gila Jika diam-diam engkau gunakan ilmu menyusup suara mimanggil kawan-kawanmu Engkau mencari penyakit sendiri dan jangan harap kedua sumo aimu itu dapat hidup lagi Sejenak merenung, berkatalah Siulam bagaimana kalau aku bersedia menurut perintahmu Ku tanggung keselamatan kedua sumo aimu Tetapi ingatlah, jika berani main gila Dengan kekuatan kami, tidaklah sukar menawanmu Setelah berhenti sebentar, Siulam melanjutkan pula Namun aku tak ingin adu kekerasan Hanya ketawilah bahwa aku pui Siulam bukan manusia yang temaha hidup dan takut mati Tong Bun Kuan tersenyum Ujarnya, kapan kita berangkat? Sekarang Siulam mengiakan Walaupun Tong Bun Kuan berusaha keras untuk berlaku setenang mungkin Namun gerak geiknya tetap tak terlepas dari metal lem koai dan pakak waye Hai, barang siapa yang kasak kusuk tentu mimbicarakan hal yang tak baik Bentak lem koai Tetapi pak koai segera mencegah jangan terus buka suara Tong Bun Kuan pura-pura tak mendengar dan terus milangkah keluar sejenak meragu Siulam segera berbangkit, mengambil sarang tawon lalu mengikut di belakang Tong Bun Kuan Tong Bun Kuan berjalan cepat Di jalan sering berpapasan dengan orang-orang persilatan yang menghunus senjata Siulam makin heran Bukan tiada sebab jago-jago silat itu berkumpul di kota situ Tiba-tiba dari sebelah muka tampak serombongan amaem berjubah hitam berjalan mendatangi Yang di muka searang amaem tua berjenggot putih, diiringi oleh empat amaem selengah tua Menilik sinar metu amaem amaem itu mi mancar tajam, tentulah mereka mi miliki tenaga dalam yang tinggi Tong Bun Kuan menghindari pengawasan orang dengan cepatkan langkahnya sepanjang jalan Siulam melihat banyak jago-jago persilatan yang berdatangan Wajah mereka tampak serius seperti sedang menghadapi urusan besar Tak berapa lama Tong Bun Kuan dan Siulam sudah mi lewati piatu kota Saat itu matahari senja sedang menuruni pegunungan Tong Bun Kuan mim bawa Siulam ke sebuah tanah kuburan Apa yang kau bawa itu tegur nona itu? Siulam yakin bahwa kepandainya sekarang tentu dapat mengatasi Tong Bun Kuan Ia tertawa tenang, sebaliknya nona mim beritahukan dulu di mana tempat kedua sumu aiku itu Ya di sini inilah kata Tong Bun Kuan seraya menunjuk maka em di bawah pohon yang tinggi Sejenak Siulam mi mandang ke sekeliling gunduk-gunduk tanah kuburan yang menghias empat penjuru satu pun tak tampak rumah orang Heran ia dibuatnya Apakah para pencelik itu berada di dalam maka em? Maka bertanyalah ia kepada Tong Bun Kuan Sebelumnya kita sudah berjanji aku takkan mi manggil bala bantuan tetapi nona pun tentu akan melaksanakan janji Maka sukalah nona mi beri kesempatan agar aku dapat melihat kedua sumu aiku lebih dulu Tong Bun Kuan tertawa mengikik Ah, dalam setengah tahun tak berjumpa saja sekarang engka sudah berpengalaman Kaum persilatan paling mi megang janji Jika kau mengandung maksud hendak mim bohongi Pasti kau akan menyesal sendiri sahut Siulam Ih, tak seharusnya engkau mi memberikan janjimu kepadaku Marah Siulam bukan kepalang mendengar jawaban itu Serunya, orang benggak Engkau benar-benar jahat dan licik Tidak boleh dipercaya Tong Bun Kuan tetap tersenyum Tak perlu engkau marah-marah dulu Jika aku hendak menipu, tak nanti kuajak engkau kemari Adalah karena mencemaskan nasib Hyansong dan Chiu Wing Siulam telah kehilangan ketenangannya Melihat sikap Tong Bun Kuan yang acuh-acuhan Ia duga nona itu tentu akan menyiasatinya suatu hal yang harus ia jaga Maka ia pun segera tenangkan pikirannya Memang sesungguhnya Tong Bun Kuan hendak mengacaukan pikiran Siulam Melihat pemuda itu tenang-tenang saja Diam-diam Tong Bun Kuan kebuahkan sendiri Setelah B.W.E. Hang Suat Sumoai mendapat warisan pelajaran dari kakek guru Lohian Tentu engkau bahagia sekali, kata nona itu Cepat Siulam hendak menanggapi tetapi tiba-tiba ia teringat sesuatu Ia hanya ganda tertawa hambar, ilmu pelajaran itu mi marak sakti kekali Misalnya, ilmu pedang dan ilmu pukulan nona itu juga demikian Termasuk ilmu yang sakti Bedanya hanya terpaut sedikit Akan tetapi sekalipun begitu nona sudah dapat menundukkan jago-jago yang lihai Tong Bu Kuan memang cerdik dan hati-hati Tetapi justru karena kelewat cerdik itu, dia selalu memperhitungkan setiap langkah dari banyak segi akibat-akibatnya Ketika masih dibenggak, kepandainya memang setingkat dengan B.W.E. Hang Suat Bahkan dalam hal tenaga-tenaga dalam ia lebih tinggi sedikit dari semuanya itu Tetapi setelah B.W.E. Hang Suat tercebur ke dalam telaga darah dan mendapat warisan dari Lohian Ia bukan lagi tandingan semuanya itu Ucapannya kepada Siula M tadi, hanya sekedar dugaannya sendiri saja Tetapi setelah mendengar jawaban P.Muda itu Ia yakin memang benar B.W.E. Hang Suat telah bertemu Lohian dan diberi ilmu pelajaran sakti Kalau begitu engka sendiri tentu mendapat pelajaran bermaca M.Maca M ilmu yang sakti Ia hendak menggali keterangan dari Siula M Siula M tertawa-tawar Jika tak menguasai ilmu yang dapat menundukan Nona Masa aku berani mengikuti Nona datang ke tempat kuburan yang begini sepi Ai, semua aiku ketika itu memang besar sekali rejekinya Benar-benar M buat orang mengiler Tetapi engka sendiri sudah memiliki dasar ilmu silat yang tinggi Pada hakikatnya, inti ilmu silat itu adalah Sama jika kita dapat menyelami rahasia setiap perubahan dalam jurus ilmu itu Tentulah kepandayan kita akan meningkat lebih tinggi Kata Siula M Benarkah itu Tong Bun Kuan menegas Ah, aku hanya bicara menurut pandanganku sendiri Janganlah Nona keliwat percaya Tong Bun Kuan menghela nafas Setiap patah kata-katamu itu memang berisi Bagaimana aku tak mau mempercayainya Tiba-tiba Nona itu memandang ke arah sarang bok liong yang ditutup kain hitam Ia menanyakan benda apakah yang dibawa pemuda itu Sambil tertawa Siula yang menyingkap kain hitam itu seketika terdengarlah suara mendengung-dengung Tawan raksasa, tawan yang paling meracun di dunia, seru Siula M Diam-diam Tong Bun Kuan terkejut melihat tawan sebesar itu Tetapi ia tak mau mengunjuk kegentaran hatinya, serunya perlahan Dari manakah engkau peroleh tawan itu? Apa gunanya engkau pelihara? Tawan ini benar ganas, tetapi menurut kata Tepat sekali digunakan untuk menghadapi musuh Kalau tak percaya, boleh coba kata Siula M sambil menempar sarang tawan Sekawanan tawan berhamburan keluar dan menyerang Tong Bun Kuan Tong Bun Kuan terkejut dan buru-buru siap Tetapi setelah berputar-putar mengelilingi Tong Bun Kuan Kawanan tawan itu kembali masuk ke dalam sarangnya Siula M sudah dapat Mimahami ilmu menguasai tawan yang diberikan Raja Tawan N.I.O.K.O. Wah hebat sekali ilmu musuh Rukun Kuan Siula M tertawa, ah, sesungguhnya bukan aku Melainkan seorang lociampu yang telah mengajarkan ilmu mimelihara tawan Dia telah menggunakan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mengumpulkan ratusan jenis tawan yang besar Perkawinan tawan-tawan itu telah melahirkan sejenis tawan yang besar Beracun ganas dan menyambar dasyat Pukulan biat Gong Chiang pun belum tentu dapat miminasakan mereka Nona itu gelengkan kepala Kalau mereka memiliki racun ganas, aku sih percaya Tetapi kalau mereka sanggup menerima pukulan biat Gong Chiang, ah, itu berlebih-lebihan Baik, silahkan coba sekali lagi Siula M menepuk sarang dan segerombol tawan segera menyerbu Tong Bun Kuan Jumlahnya tak sebanyak tadi hanya 5-6 ekor Apakah hengkau tak keberatanku lepasi pukulan seru Tong Bun Kuan siapkan tenaga dela M? Pada saat hendak menutup mata, N.I.O.K.O.M. beritahukan kepada Siula M bahwa tawan itu memiliki sayap yang besar dan makin lama akan bertamban makin besar Angin perhara dan hujan puyuh tak mungkin dapat menahan terbang mereka Begitu pula pukulan Tong Bun Kuan, biasa Mengingat meninggalnya N.I.O.K.O. baru 7 hari, Siula M tak tahu sampai berapa besar akan tumbuhnya sayap binatang itu Ia bersangsi tetapi terpaksa mempersilahkan Nona itu Tong Bun Kuan pun segera menghantar M Gelombang angin yang mengandung tenaga dalam dasyat segera milanda tawan-tawan itu Ketika Miliat tawan-tawan itu seolah-olah terbungkus dalam gelombang angin, diam-diam Siula M mengeluh Ia duga tawan-tawan itu pasti hancur lebur Tetapi alangkah kejutnya ketika angin telah jauh dan tawan-tawan itu hanya terdorong ke samping tetapi semarkali tak kena apa-apa Berubahlah wajah Tong Bun Kuan Tanpa berkata dan apa-apa, ia susuli lagi sebuah hantaman Tetapi secepat itu juga, Siula M pun menghantar M Dua gelombang angin pukulan yang mengandung tenaga dalam, saling derbentur Karena setelah beristirahat dan terus giat berlatih, tenaga dalam Siula M dalam beberapa hari ini telah bertambah maju seketika Tong Bun Kuan tersurut mundur tiga langkah Wajahnya pucat darah bergolak-golak Siula M sendiri juga terkesiap kaget mi libat hasil pukulannya itu Segera ia mi beri penjelasan, tawan-tawan itu merupakan binatang yang berkelompok Jika engkau menghantar M lagi, mungkin kawan-kawannya akan marah Kalau kawanan tawan itu keluar semua, Nona tentu menderita Pada waktu kita berhantam di gereja Siou Lim Si, kekuatan kita berimbang Tetapi baru berselang setengah tahun saja, kemajuanmu sudah begini pesat sekali, seru Tong Bun Kuan Kemudian ia berganti nada pelahan Jika kau mau mengajarkan ilmu warisan lohian itu kepada aku, aku tentu akan mi bantu usahamu sungguh-sungguh Siula yang menyatakan bahwa sekali ia sudah berjanji, tentu akan menepati Tetapi lebih dulu ia minta Nona itu mi bawanya untuk melihat Hian Song dan Chiu Wing setelah merenung sejenak, berkatalah Tong Bun Kuan dengan serius Sebenarnya aku memang bermaksud hendak menjelakai engkau agar engkau masuk ke dalam perangkap Dan sekarang engkau tentu merubah maksudmu, bukan tukasiulah em Tong Ban Kuan mengangguk Ya, Kuan jurkan engkau lebih baik pulang dulu sekarang Hanya tinggal tiga hari lagi dari waktu pertemuan besar itu Tiga hari itu amat cepat Pada saat itu kedua sumo aimu tentu akan muncul menghadapi musuh Kiranya tak perlu sekarang engkau berkeras hendak masuk ke dalam perangkap Hanya dengan tujuan hendak mi liat kedua sumo aimu itu Pertemuan besar apakah itu tanya Siula M Eh, apakah engkau benar-benar tak tahu? Atau memang pura-pura tak tahu saja? Siula yang menyatakan bahwa ia memang benar-benar tak tahu Lalu apa keperluanmu datang ke tempat ini mencari dua orang sahut siu satu aim? Siapa? Dewa Iblis Bantian Sengden gurumu ketua benggak itu Langkahmu tepat Memang kedua orang itu nanti tiga hari lagi akan muncul dalam pertemuan besar itu Benar agaknya ketua benggak itu memang hendak mi buat acara baru lagi Mengundang seluruh tokoh-tokoh persilatan menghadiri suatu pertemuan besar para orang gagah Aru Siula M Tongbun Kuan bersikap lebih ramah sambil tertawa ia berkata Dewa Iblis Bantian Seng mimang bekerja sama Dengan suhuku untuk menyelenggarakan pertemuan besar itu seluruh tokoh dunia persilatan akan hadir Heran mengapa kali ini suhumu menggunakan istilah begitu bagus untuk menemakan pertemuan sebagai pertemuan para orang gagah? Padahal bukanlah biasanya ia gemar mi makai nama yang seram-serem Misalnya undangan perjamuan dilembah kematian Sudah tentu ada sebabnya dalam pertemuan besar itu nanti selain mengadu ilmu kesaktian Juga akan muncul beberapa acara yang tak terduga-duga Untuk itu suhuku telah mim buang banyak pikiran dan tenaga Tiba-tiba Tongbun Kuan tak mau mi lanjutkan keterangan Ah, sudahlah, jika nona mimang takut mim bocorkan Rahasia, tak perlu melanjutkan keteranganmu tadi Sejak pertemuan dalam pusar gunung di telaga darah, suhu sudah mulai curiga kepadaku Adalah karena tenagaku masih dibutuhkan dan karena suhu sibuk sekali mim persiapkan pertemuan besar iu, maka dia tak sempat mengurus aku lagi Tetapi setelah pertemuan besar itu selesai, suhu tentu tetap tak akan melepaskan diriku Ah, aneh, mengapa di antara guru dan murid, di antara sesama saudara seperguruan, kalian tak mempunyai persatuan dan rasa kasih sayang? Suhu penuh dengan kecurigaan Ia selalu ketakutan jangan-jangan kita akan mencelakainya maka dia telah gunakan bermaca emker untuk menguasai murid-muridnya Dan menggunakan siasat untuk mi mecah belah bubungan di antara kami dengan lain-lain saudara seperguruan Dengan begitu terjadilah perpecahan dan saingan satu sama lain Tiba-tiba angin berhembus Siulami mandang ke langit, ah, hari hampir petang Dia em-dia em siulami maki dirinya sendiri Bukankah tujuannya hendak menolong kedua sumuainya? Mengapa saat itu ia asik ngobrol dengan Tong Bun Kuan saja? Janjin ona hendak mim bawa aku kepada kedua sumuai ku itu Apakah masih berlaku? Segera ia bertanya kepada Tong Bun Kuan Mereka berada di tempat yang berbahaya Lebih baik jangan engkau kesana Sekalipun dalam lautan api gunung pedang Aku tetap akan kesana Tetapi kalau aku segan mim bawamu kesana Harap nona ingat sarang yang berisi tawon raksasa yang ku bawa ini Tong Bun Kuan menghela nafas Ah, apakah hengka sungguh hendak mim bunuhku? Walaupun mengalami banyak peristiwa berbahaya Bukankah sa MPAI saat ini aku masih hidup? Hektometer, kalau engkau berkeras hendak kesana Jangan sesalkan aku kalau kau tertimpa bahaya Matipun aku takkan menyesal sabut Siula M Kalau mim maen ge begitu, marilah ikut aku Kata Tong Bun Kuan seraya mi langkah ke muka Nona itu melintasi gunduk-gunduk kuburan sebentar mi milu kelana sebentar melingkar ke sini Seolah-olah mimang sengaja hendak mim bingungkan Siula M Pengah Siula M menduga-duga gerak-gerik Tong Bun Kuan Tiba-tiba nona itu berhenti Ternyata mereka tiba di sebuah tempat Di mana delapan buah kuburan besar mengelilingi sebuah tanah lapang seluas Liga Cumba Tanah lapang itu penuh ditumbuhi rumput dan bermacaem-macaem bunga hutan Di mana tegur Siula M Menunjuk ke arah sebatang pohon jati yang tinggi besar Berkatalah Tong Bun Kuan Bersembunyilah di atas pohon itu Kau tentu segera melihat mereka Mereka segera akan muncul Melibat kesungguhan nada bicaranya Siula M hampir mim percayai keterangan Tong Bun Kuan Tetapi keterangan itu mustahil sekali Apakah nona bicara sesungguhnya ia menegas Tong Bun Kuan mengiakan Perlu apa Mirka muncul di kuburan ini? Bertanding ilmu silap dan ilmu pedang Tiba-tiba wajah Tong Bun Kuan berubah Dan dengan bisik-bisik ia berkata Lekas yang kau bersembunyi di atas pohon itu Dan aku pun segera akan sergi Tanpa menunggu jawaban lagi Nona itu terus lari pergi Siula M segera mim manjat pohon jati yang tinggi itu Ia bersembunyi di balik daun yang rindang Tepat pada saat ia bersembunyi Dua sosok tubuh berlarian datang Dapat dikuasai dan diperalat wanita kuntilanak benggak Entah kuntilanak benggak itu Mimakai obat apa hingga tokoh-tokoh itu Seperti kehilangan kesadaran pikirannya Diam-diam Siula M perhatin Miliat keadaan kedua tokoh itu Beberapa saat kedua tokoh itu Mimakai meriksa keadaan di sekitar tanah lapang Lalu melesat pergi Siula M heran Ia tidak tahu apa maksud kedua tokoh itu Akhirnya ia menyimpulkan Kemungkinan besar Kuntilanak benggak itu tentu telah Mimasang alat-alat perangkap Di tempat kuburan situ Tiba-tiba muncul lagi dua orang Keduanya sama Mimakai kerudung muka Dan sama-sama menyanggul pedang Setelah tiba di lapangan Mereka saling berhadapan Lalu Gama mencabut pedang Siu Tem terkesiap kaget Menilik perawatannya Kedua orang itu seperti Hian Song dan Chi Wi Ing Namun mengapa mereka hendak bertempur Perempuan yang berdiri di sebelah barat Mulai gerakan pedangnya Setelah menimbulkan segulung sinar Secepat kilat menusuk ke dada lawan Di hadapannya keduanya Segera bertempur seru sekali Dua pedang seolah-olah bergabung menjadi satu Sehingga tak dapat Mimberdakan lagi Mana Hian Seng mana Chi Wi Ing Dengan penuh perhatian Siu Lem mengikuti pertempuran itu Di A.M.D.A.M. Ia mendapat kesan bahwa Keduanya sama-sama berasal dari satu sumber Hanya serangan Nona yang berdiri di sebelah barat tadi Mimang lebih ganas dan dasyat setiap tusukan Tentu mengarah bagian tubuh lawan yang dapat membawa kebinasaan Makin lama kedua Nona berpakaian serbah hitam itu Makin sengit Jurus permainan pedang mereka pun makin dasyat dan ganas Siu Lem tak dapat berbuat apa-apa kecuahannya gelisah Tiba-tiba terdengar suara dengus tartahan Serempak dengan ring beradunya kedua peda Kedua lawan itu pun berpencar Siu Lem terkejut Dilihatnya Nona yang berada di sebelah timur Tangannya Mimegang lengan kirinya yang berlumuran darah Menilik potongan tubuhnya Siu Lem duga Nona yang terluka iiu seperti Chi Wi Ing Ia makin gelisah sekali Bagaimana engkau tunduk atau tidak seru si Nona yang melukai Hai, bukankah itu nada suara Hian Song Diaem-Diaem Siu Lem terperanjat Nona yang terluka itu nrenyahut HMM Tetap tidak akan menyerah Mawara Kalau tak menyerah Terpaksa kukutungi sebelah lenganmu dan kublah separoh mukamu Huh belum tentu tiba-tiba Nona yang terluka itu gerakan pedang menusuk Serangan yang tak terduga-duga dan dilontarkan dengan jurus yang aneh Membuat si Nona di sebelah barat tak sempat menghindar dan menangkis Kret, lengan kiri kena tertusuk Darah mengucur deras Rupanya luka yang dideritanya Lebih berat dari Nona yang berada di timur Hektometer Engkau berani menyerang secara curang Nona di sebelah barat itu segera balas menyerang Keduanya bertempur lagi dengan sengit Lebih seru dan lebih ganas dari tadi Karena sama-sama Mila mempiaskan kemarahan dan bertempur sengit Keduanya tak sempat lagi untuk mengobati lukanya Darah makin mengucur deras sehingga Mim basahi separoh pakaian masing-masing Dari suaranya, si Ulayan makin yakin bahwa kedua orang yang bertempur itu Mimang Hiansong dan Chiu Wing Ia tak dapat menunggu lagi serentak ia berseru menghentikan pertempuran dan terus Mila yang turun ke bumi Karena terkejut, kedua Nona itu sama-sama menyurut mundur Ketika melibat seorang pemuda yang bermuka kotor Dan pakaian komal, kedua Nona itu tak mengenali Si Ulayan Mereka hanya tertegun Tetapi begitu tiba, Si Ulayan segera disambut oleh tusukan pedang Hiansong Siapa engkau? Karena tak menduga-duga, Si Ulayan tak sempat berjaga diri Dengan gugup ia loncat mundur Tetapi Nona yang berada di sebelah timur itu Mi langkah maju dan menyerang Si Ulayan Bermula kedua Nona itu saling bertempur sengit Tetapi ketika Si Ulayan muncul, mereka malah bersatu untuk menyerang Si Ulayan Karena terdesak, terpaksa Si Ulayan kerahkan seluruh kepandainya untuk Mi ngalau kedua Nona itu Dalam setejap saja, kedua Nona itu sudah menyerang 20 kali lebih Sehingga tak sempat lagi Si Ulayan hendak bicara Mi memberi penjelasan Walaupun lukanya makin berdarah dan pakaiannya berlumuran darah Tetapi kedua Nona itu menyerang Si Ulayan dengan mati-matian Uh, kurang ajar Mereka rupanya ngotot hendak melukai aku Diaem-diaem Si Ulayan menimbang Karena sebelah tangannya Mi megang sarang tawon Si Ulayan agak tak leluasa Mi memberi perlawanan Dia terdesak juga Tiba-tiba Nona yang di sebelah barat menangkis serangan Nona yang di sebelah timur seraya berseru Sudahlah, jangan menyerang Kesempatan itu digunakan Si Ulayan untuk mundur tiga langkah Ia segera mengusap wajahnya yang kotor dengan lengan baju Lalu berkata, kalian sama-sama terluka dan mengeluarkan banyak darah Mengapa tak lantas menyalurkan Pernapasan untuk menghentikan darah itu Ingat, kalau sampai kasip, tentu dapat melukai tenaga dalam Karena mengusap keringat di mukanya itu kini tampaklah Wajah Si Ulayan yang sebenarnya Kedua Nona itu saling berpandangan Dan serentak mereka sama-sama Mim buka kerudung mukanya Ah, ternyata dugaan Si Ulam memang tepat Yang di sebelah barat itu Mim main Ge Hiansong dan yang di sebelah timur Ciu Wiying ia menghela nafas Ujarnya, ah, mengapa kalian saling bertempur sendiri? Karena kau sahut Hiansong dingin Aku Si Ulam tercengang Ciu Wiying tertawa hambar Serunya, ya benar, memang Karena kau melibat wajah kedua Nona itu sama pucat Segera ia mensuruh mereka menyalurkan pernapasan Tetapi Hiansong tetap berseru Ai, kiranya kau masih sedup Kembali Si Ulam menyuruh Nona itu Supaya Iekas menyalurkan nafas Karena terlalu banyak mengeluarkan darah Ia akan menunggu sampai kedua Nona itu selesai Mim lakukan penyaluran nafas Tidak kau tak boleh menunggu di sini Lekas pergilah seru Ciu Wiying Mengapa tanya Si Ulam? Hiansong deliki matuk kepada Wiying Takut apa? Biar dia di sini saja Sambil letakkan sarang bitlong Si Ulam tertawa Hayo kalian lekas mengambil nafas Kutunggu di sini Ah, sudah lama berpisah Aku pun ingin sekali omong-omong Kedua Nona itu menurut Mereka segera duduk bersemedi Menyalurkan tenaga dalam Berkat tenaga dalamnya sudah tinggi Maka dalam waktu singkat mereka Sudah-sudah menghentikan darahnya Hiansong yang lebih dulu Mim buka mati segera menanyakan Benda berkerudung kain hitam Yang di bawah Si Ulam itu Sarang tawon raksasa Sahut Si Ulam Apa gunanya tanya darah itu? Melihat wajah darah itu tampak rawan Si Ulam sengaja hendak menghiburnya Banyak sekali gunanya tawon raksasa itu Buat menundukan lawan Buat mengirim berita dan lain-lain Ih, kapan engkau belajar Mim melihara tawon seru Wihing tawon-tawon raksasa ini Selain amat beracun pun Badannya luar biasa besarnya Kekuatannya terbang pun hebat sekali Kalau sumo ai tak percaya Akanku pertunjukkan kepadamu Sekali menjemput kain kerudung hitam Lima ekor tawon segera terbang Keluar seraya mendengung-dengung Si Ulam sengaja hendak Mim amirkan kepandainya Ia bersiul pelahan dan kibadar Terkantangannya Kelima tawon raksasa itu Segera meluncur ke bawah Menerjang sebatang pohon bunga Itu dengan ekor masing-masing Kelima tawon itu terbang Dan mengelilingi Si Ulam Apakah kau sendiri yang Mim liharanya Tanya Hian Song Si Ulam menceritakan Asal usul ia mendapat Tawon raksasa itu Kemudian ia bersiul pelahan lagi Mim manggil kawanan tawon itu Masuk ke sarang Tiba-tiba Huying menengadah Mim mandang ke langit Kemudian Mim minta kepada Si Ulam lekas tinggalkan tempat ini Sebentar lagi mereka tentu datang Pada saat itu kau pasti terlambat Dan sukar untuk pergi dari sini Si Ulam menghela nafas Demi mencari kalian Maka aku sampai tak sempat Meyakinkan banyak ilmu pelajaran sakti Aku tergegas-gegas datang kemari Karena hendak segera menuju ke benggak Untuk menyelidiki kalian berdua Siapa kira aku dapat berjumpa Dengan kalian di sini Mengapa kau bisa menemukan tempat ini Tanya Hian Song Ah, panjang kalau diceritakan Si Ulam segera menuturkan Pengalaman tiba di kota itu Sampai akhirnya berjumpa Dengan Tong Bun Kuan Lekas tinggalkan tempat ini Kembali Huying mendesak Karena sudah dua tiga kali Huying mengatakan begitu Timbulah rasa heran Si Ulam Sungguh sukar sekali untuk Menjumpai kalian berdua Aku hendak omong-omong Untuk pelepas rindu Tetapi mengapa sumo ai Terus menerus mendesak aku Supaya pergi saja Saat dan tempat ini Bukan untuk bercerita Hayo, lekas pergilah Seru Huying Tetapi Hian Song Tetap menghendaki Supaya pemuda itu Jangan pergi Kembali ia deliki matuk Kepada Huying dan menegurnya Mengapa? Apakah kau takut? Huh, jelas kau tentu Sudah tahu betapa Berbahayanya tempat ini Tapi mengapa kau malah Hendak menahannya di sini? Apa maksudmu Sahut Huying Hektometer? Kalau memang harus mati Biarlah kita mati Bersama-sama Jawab Hian Song Huying tertegun Ujarnya Apakah itu berarti kau mencintainya? Dia sudah beristri Karena dalam hidup sekarang Aku tak dapat menjadi kawan hidupnya Biarlah dia mati saja Kata Hian Song Ah, tak perlulah kiranya Siow Sumoai menghawatirkan diriku Berbeda dengan Hian Song Huying mempunyai pandangan lain Sekalipun hatinya sudah patus asa Namun ia tak mau mengajak pemuda itu Sama-sama binasa Melihat Hian Song tetap hendak menahan pemuda itu Huying gelisah sekali Tiba-tiba ia mencabut pedang dan berseru Pui Heng Jika kau masih mau mengingat hubungan kita semasa kecil Silahkan kau lekas tinggalkan tempat ini Beberapa saat lagi Suhuku dan Ketua Benggak akan muncul di sini Kemungkinan mereka tentu sedang menuju kemari Eh, siapakah Suhumu Siula M tertawa Huying banting-banting kaki karena mangkel sekali ujarnya Kau ini memang betul-betul keras kepala Masuk ke dalam perangkap maut Kau masih senyum-senyum saja ah Agaknya kau sudah bosan hidup Suhuku Iya ialah Dewa Iblis Bantian Seng Apakah kau mampu menyambut pukulannya Sekalipun tak tahu ke mana arah tujuan kata-kata Huying Namun tak mau Siula M dibuat gadis itu jengkel Apakah Sumo Ai juga dipaksa orang itu supaya mau menjadi muridnya kata Siula M Tempat ini telah disiapkan Ketua Benggak dan Suhuku untuk tempat pertemuan besar itu Tempat ini sudah disiapkan dengan bekakas rahasia dan jebakan-jebakan Tempat ini akan digunakan untuk mengubur seluruh tokoh-tokoh dunia persilatan Kalau kita boleh menjadi murid Bantian Seng mengapa dia tak bolen Hian Song menyeletuk Kedua darah itu mulai berbantah serdiri Masing-masing sama menghunus pedang seperti hendak bertempur lagi Buru-buru Siula M maju ke tengah mereka dan milerai Nanti dulu, segala apa bisa dirunding dengan baik-baik Ia mi lirik ke arah Hian Song dan berkata Sumo Ai, harap mi mandang mukaku dan jangan berkelahi lagi Minggir teriak Hian Song seraya terus menusuk Haui Ing Terpaksa Siula M menghantar em pedang sidara dan terus mencekal lengan Hian Song Sambil menurunkan gerak pedangnya yang terdorong ke samping Hian Song menghindari sambaran tangan Siula M dan menjerit Bagus kalian berdua hendak mi ngeroyok aku Seret, seret, pedangnya cepat menusuk Siula M Siula M menghindar dan hendak mi buka mulut Tetapi saat itu Hui Ing pun gerakan pedangnya untuk menyambut serangan Hian Song Kedua darah itu bertempur lagi Mulut Hui Ing tak henti-hentinya berseru meminta Siula M supaya lekas tinggalkan tempat itu Siula M pun mundur Jika tak mau pergi, tentu akan menyinggung perasaan Hui Ing Tetapi kalau menuruti perintah darah itu, hatinya tak puas dan merasa tidak bersikap seperti seorang jantan Terima kasih atas pemberianmu, Sumo Ai, akhirnya ia berseru Tetapi aku jauh-jauh datang kemari adalah karena hendak mencari Sumo Ai berdua Sekarang baru saja bertemu muka dan belum sempat menuturkan semua peristiwa Mengapa Sumo Ai terus hendak menyuruh aku pergi? Sekonyong-konyong terdengar suitan nyaring dan berhentilah kedua nona yang bertempur itu samar-samar Terdengar suara tetabuhan musik Suara musik itu menimbulkan suatu rasa yang aneh seolah-olah seperti mi layangkan perasaan orang ke suatu dunia yang lain Dunia kewampaan Hui Ing menghela nafas panjang Sekarang engkau masih mi ing punya kesempatan setitik lagi Kalau terlambat, kesempatan terakhir itu tentu hilang Sambil mi mandang ke arah pohon tinggi, si ulem bertanya, apakah ketua benggak itu datang? Selain dia pun dewa iblis Bantian Seng juga beserta 36 dayang gadis-gadis dan 72 pengawal akan datang ke sini Sahut Hui Ing apakah yang disebut 36 dayang dan 72 pengawal itu? Ai, apakah engkau benar-benar tek mau lekas pergi? Ke-36 dayang itu rata-rata memiliki kepandayan tinggi dan cantik-cantik mengiyurkan orang Dan ke-72 pengawal yang disebut dengan pangkat sucia itu Pandai sekali menggunakan senjata rahasia yang dilumuri racun Mereka mengenakan pakaian beraneka ragam dan merupakan suatu barisan pelenyap nyawa Suara tetabuhan itu makin mendekat dan terdengarlah suara bentakan orang Akhirnya Hui Ing tertawa pahit Serunya, ah, sudahlah, sekarang sudah terlambat jika engkau hencak pergi Entah bagaimana tiba-tiba sikap Hian Song berubah ramah kepada Hui Ing Ucapnya, adik mereka segera datang, lebih baik suruh dia bersembunyi di balik pohon besar itu saja Hektometer, sekarang engkau mulai gelisah Tetapi mengapa tadi engkau tak mau Mim bantu menyuruhnya pergi? Dua titik air mati menetes turun dari pelupuk darah itu, katanya dengan perlahan Setempu aku memang benci sekali kepadanya inginku makan dagingnya Tetapi ada kalanya aku kasihan dan rela menderita apa saja dari dia Suara rombongan itu makin jelas Hian Song cepat Mim beri isyarat kepada Siu Lam Suruh pemuda itu lekas bersembunyi di atas pohon dan jangan sampai tawon-tawon raksasa itu keluar Hayo kita pura-pura berempur lagi untuk mengelabungi perhatian mereka Cepat darah mengajak Hui Ing seraya terus menyerang Hui Ing pun menanggapi Keduanya segera bertempur seru lagi suara beradunya pedang berdering menggemerin cing nyaring Lekas sembunyi bentak Hian Song kepada Siu Lam Pemuda itu terpaksa menurut sekali enjot tubuhnya Ia milambung ke atas pohon besar Walaupun sedang berpura-pura bertempur Tetapi kedua nona itu tetap memperhatikan Siu Lam Diam-diam keduanya mengagumi kepandayan Siu Lam yang maju cepat sekali Mimangker Siu Lam mencapai puncak pohon tinggi itu Hebat sekali-sekali melambung ia mencapai dua tumbak tingginya Di tengah udara, tangan kirinya menempar dan dengan Mimin Jaem tenaga tamparan itu Tubuhnya berjumpalitan menyambar sebuah dahan dan terus menggeliat ke atas dan menyusup ke dalam gerumbulan daun yang lebat Ban Tian Seng pernah mengatakan kepadaku bahwa pemuda itu tentu sudah mati atau paling tidak tentu cacat Tetapi mengapa selain masih sedar bugar, kepandayannya malah bertambah maju pesat sekali Tian Song tertawa Sambil mengangkat pedangnya, Huying menyahut Ker pertempuran ini tentu tak dapat mengelabdobimeti mereka Lebih baik kita bertempur lagi dengan sungguh-sungguh Masakan engkau mampu mengalahkah aku kata Tian Song Sekalipun tak dapat mengalahkan, tetapi belum tentu juga kalah Sahut Huying seraya merubah gaya permainan pedangnya makin dasyat Keduanya bertempur seru Melihat itu Siulayan gelisah sekali Ia hendak loncat turun milerai tetapi tiba-tiba muncul beberapa daya yang berpakaian aneh Menggiring seorang wanita cantik berpakaian putih saat itu suara musik pun berhenti Siulayan merasa wanita baju putih itu seperti ketua benggak Tetapi ia samar-samar lupa wajah wanita itu Memang tak salah kalau Siulayan meragu-ragu Karena saat itu wanita tersebut mengenakan pakaian ringkas serba hijau Luarnya ditutupi sutra putih Padahal biasanya ketua benggak itu berpakaian hitam dan mukanya ditutup ke rudung hitam Berhenti serunya dengan nada dingin Hian Song dan Hui Ing pun berhenti selentak lalu mim beri hormat kepada wanita itu Dengan menyebutnya Gak Chu atau ketua gunung Sebutan itu sengaja diperdengarkan dengan nyaring agar Siulayan dapat mendengarnya Memang yang muncul itu Sip Siau Hong Pemimpin benggak yang termasyur setelah mim buka baju luarnya sutra putih Kini ia hanya mengenakan pakaian serba hijau Menilik perwujudannya, wanita itu baru berumur 40 tahun ke atas Tetapi karena pandai merawat diri, tampaknya ia seperti gadis berumur 20-an tahun Sepasang alisnya yang melengkung seperti busur, menaungi sepasang metu yang indah Sehingga mim mantulkan kecantikan yang gilang gemilang Kecantikan Hian Song dan Hui Ing surut seketika Laksana bintang dengan rembulan Sejenak mim mandang kepada keuda gadis itu berkatelah Sip Siau Hong, apakah kalian sudah lama di sini? Kami kemari karena hendak mim ngadu ilmu pedang Jawab Hian Song Uh, tubuhmu berhias luka darah Bukankah di daerah ini banyak tempat yang sepi? Mengapa kalian mimilih di sini tegur ketua benggak itu? Di sini lebih pelik dan rindang Tentu tak diketahui orang Sahut Hui Ing sejenak Sip Siau Hong Keliarkan pandang matanya keempat penjurus raya tertawa Apakah suhumu tak mim beritahu kepadamu bahwa tempat ini tak boleh sebarang didatangi orang? Sebelum Hui Ing menjawab, tiba-tiba munculkah Bantian Seng si Dewa Iblis Ia berjalan dengan perlahan sekali tampaknya Tetapi ternyata dalam beberapa kejap saja ia sudah ada di depan Mirka Lo Chiang Pua, Sip Siau Hong mi ngadap orang itu seraya mengucap salah em Apakah ya apgak puh hendak mim beritahukan kepadaku kata Bantian Seng Lam Koai dan Pak Koai juga teiba di Hik Chiu Bantian Seng menyambut keterangan ketua Beng Gak itu dengan tertawa dingin Kedua tua bangka itu, ternyata masih hidup Kepandaian mereka amat sakti Kata Sip Siau Hong lebih lanjut Jika mereka benar-benar hendak hadir dalam pertemuan besar ini Kita tentu akan tambah beban berat Dewa Iblis Bantian Seng tertawa nyaring Janganlah Gak Chiu terpengaruh kepandaian musuh Sehingga menyurutkan nyali kita sendiri Selain gurumu lohian tokoh-tokoh lain di dunia Tiada yang kupandang matcha lagi Sayang gurumu sudah meninggal dunia sehingga tidak punya tanding lagi Sip Siau Hong tertawa gemar incing Ujarnya, memang ku percaya lo Chiang Pua amat sakti Tetapi kedua lem koai dan pak koai itu bukanlah tokoh biasa Sebaliknya kita jangan memandang remeh kepada mereka Bantian Seng kebutkan jubahnya lalu duduk di tanah serunya tertawa Menurut pendapatku orang tua ini, kita baik menjalankan langkah begini Kita undang seluruh orang gagah di dunia dan para ketua partai persilatan agar datang kemari Datang satu, kita bunuh satu Pemimpin partai persilatan, tokoh-tokoh sakti, kita habiskan separoh bagian Kemudian barulah benggak unjuk gigi Dengan bantuanku, kalian tentu mudah sekali untuk mcenyapu bersih sisa-sisa mereka Siasat itu paling mudah dan pasti berhasil cepat Tetapi ternyata gagciu keliwat hati-hati sekali Dan mimer lukan menyelenggarakan apa yang disebut jembatan burung pernyak Sehingga mim perlambat waktu saja Sips Yauhang tertawa hambat, mungkin lociampu belum tahu bahwa keadaan dunia persilatan sekarang sudah hampir lumpuh Banyak tokoh sakti dan pemimpin partai yang mati di tanganku atau kutawan jadi budaku Tokoh tua hampir dapat kutawan semua tetapi tidak terduga-duga dalam angkatan jago muda telah muncul seorang tunas baru Bantian seng tertawa hina dan menukas ucapan ketua benggak itu Pada saat aku muncul kembali di dunia persilatan Pertama-tama aku tertarik akan kemasyuran nama Gakciu yang telah dapat menguasai dunia persilatan Maka segala ku perlukan datang ke benggak untuk bertemu muka Tetapi ternyata, engkau hanya bangsa penakut yang bernyali kecil Seketika sepasang alis sips yao hang mengangkat ke arah suatu pertanda bahwa ia akan bertindak Tetapi tiba-tiba ia dapat menguasai diri lagi dan tersenyumi mandang hian song dan hui ing Serunya, lociampu al, bagaimanakah dengan tingkat kepandayan kedua murid perempuan itu? Tak nanti di bawah jago pedang ternama di dunia sahut dewa iblis bantian seng dengan tandas Tetapi ketika berpaling dan mi lihat tubuh kedua gadis itu berlumuran darah Ia terkejut, serunya, hai, mengapa kalian ini? Tadi aku aduk ilmu pedang dengan sumuai Karena tak keburu menguasai pedang, kita masing-masing sama terluka sebuah tusukan Tetapi tak sampai parah setelah beristirahat menyalurkan darah, luka itu pun sudah tak berperbahaya lagi Sahut hian song Bantian seng tertawa sini selalu alihkan matanya ke arah Sips Yauhou Sejak beratus tahun terakhir ini, hanya gurumu seorang yang dapat mengalahkan aku dalam hal kepandayan dan ilmu kesaktian Tetapi sayang, dia akhirnya harus mati di tanganmu Hati perempuan benar-benar ganas sekali Sips Yauhang tertawa-tawar, jika locian PW tak mi memberi kepadaku abad racun yang luar biasa ganasnya Sekalipun hati ingin, tetapi tetap aku tentu tak mampu mi lenyapkan suhuku Dia adalah satu-satunya duri dalam mataku Lebih lekas lenyap, lebih baik Tetapi engkau telah menerima budinya berpuluh-puluh tahun dan dianggap sebagai ahli warisnya Terapi toh sampai hati juga mim bunuhnya Mendengar rahasia besar itu dipercakapkan oleh yang bersangkutan Hati siulem berdebar keras sekali Buru-buru ia tenangkan diri dan mengikuti pembicaraan mereka lagi Dengan seksama Sips Yauhang tertawa mengikik Kalau locian PW tahu bahwa hati wanita itu ganas dan sukar diraba Mengapa engkau sendiri menerima dua orang murid perempuan? Sejenak bantian Seng berpaling mi mandang Hian Song lalu menjawab Bekas jalan yang telah dilalui suhumu, tak nanti ku tempuh lagi Tiba-tiba ia berhenti bicara karena merasa telah kelepasan omong Berhadapan dengan tokoh Dewa Iblis yang amat sakti dan ganas itu Tampaknya Sips Yauhang kehilangan ketenangannya Dengan berpura-pura hendak mim bantu aku supaya dapat menguasai dunia persilatan Maka engkau menyuruh aku mengundang seluruh tokoh dunia persilatan dalam perjamuan mengadu kesaktian Tujuanmu tentulah hendak mim memarkan kesaktianmu Pada saat-saat terakhir, engkau pasti akan menindas aku Ujarnya tajam Bantian Seng tertawa gelak-gelak, benar Memang tak mungkin aku sedih di bawah perintah orang Tujuanku menyuruhmu mengadakan pertempuran itu Memang hendak menempatkan engkau di atas punggung harimau Sebagian besar tokoh-tokoh persilatan telah dapat engkau tawan dan jadikan budak Engkau gunakan obat dius dan rupa-rupa siksaan untuk mim perbudak mereka Tetapi pada suatu saat daya obat dius itu hilang, mereka tentu akan mendapat kesadaran pikirannya lagi Mereka tentu menganggap engkau sebagai musuh nomor satu yang harus dibunuh Dari luar dalam mendapat tekanan Ah, jangankan engkau Sekalipun Lohian masih hidup Juga tentu tak berdaya bila menderita keadaan semaca M ini Tak kecewa Sips Yau Hang dipuja sebagai momok wanita setelah mendengar keterangan Bantian Seng Sebaliknya dari marah ia malah tenang sambil membereskan rambutnya yang memanjang Ia tertawa, sebagian besar dari tokoh Tokoh persilatan, saat ini sudah sama berkumpul di Hikciu Karena sudah naik punggung harimau, hanya satu di antara dua pilihan yang harus ditempuh Membunuh atau dibunuh Dengan demikian tercapailah maksudmu Bantian Seng tertawa nyaring, benar, benar Masakan gelarku sebagai dewa iblis itu hanya gelar kosong saja Sips Yau Hang tertawa Jika Lohian Poh memang menghasratkan kedudukan pemimpin dunia persilatan Sudah tentu dengan segala senang hati akan kuserahkan Aku sudah tua, masakan masih mempunyai selera untuk menjadi pemimpin persilatan Sahut Bantian Seng Dingin Sips Yau Hang merenung sejenak Ujarnya, kalau begitu silahkan Loh Ciam Poh mengatakan maksud Loh Ciam Poh yang sebenarnya Sepasang matu dewa iblis Mi Mandang Sips Yau Hang tajam-tajam Ujarnya, aku bersedia membantu kau menundukan sisa tokoh-tokoh dunia persilatan agar tujuanmu terlaksana Terima kasih Loh Ciam Poh Dewa iblis tertawa, jangan buru-buru berterima kasih dulu Aku masih Mim punya isyarat Silahkan Bantian Seng tertawa dingin, kau seorang wanita yang cantik jelita tiada bandingannya Adanya Lohian mau mengambil kau sebagai murid, selain sayang akan bakatmu pun juga suka pada kecantikanmu Itulah yang pokok Sips Yau Hang tertawa mengikik sambil mengusap alisnya Lihatlah baik-baik, adakah bintik-bintik ini mengurangi kecantikan wajahku Nada tertawanya merdungi mikat hati Walaupun dari tempat yang jauh tapi dengan ketajaman mata Dapatlah Siul Ami lihat wajah wanita benggak itu Memang cantik luar biasa Senyum tawanya benar-benar mendebarkan jantung Buru-buru Siul Ami tejamkan mata Tenangkan semangat Tampaknya Dewa Iblis Bantian Seng tak dapat menguasai ketenangan hatinya mendengar senyum tawa Sips Yau Hang itu Buru-buru dia juga katupkan mata lalu mengeluarkan sebuah kotak kumala dan menuang sebutir pil merah Dari Suhumulohian kau tentu banyak menerima pelajaran tentang ilmu pengobatan Dengan mengandalkan obat dius kau telah berhasil menundukan tiada sedikit tokoh-tokoh sakti Maka hari ini pun kau hendakku suruh mencoba pil aku yang beracun ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!